Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan memberikan sedikit tip dan trik bagaimana kita mengambil data dari web selama ini penempatnya internet menjadi tool untuk memperoleh data dari tulisan ataupun sebagai sumber untuk tulisan kita, literasi kita atau misalnya di kampil terutama itu biasanya membuat laporan yang memiliki kajian fiskal regional itu juga diperlukan data-data dari PPS sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih cara mengambil data? ini akan menjelaskan bagaimana cara mengambil data dari web dengan menggunakan Excel pertama, bagaimana kita ketahui bahwa Excel itu memiliki fitur Power Query dan Power Pivot untuk Power Query ini, kita bisa mengambil data itu dari beberapa tempat bisa dari lokal komputer dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk folder, ataupun kita bisa mengambil data dalam bentuk CSV, ataupun text, txt atau CSV di Power Query Excel ini juga kita bisa mengambil data dari database bisa dari SQL, SQL Server bisa juga dari Oracle atau Data Access kita juga bisa mengambil data dengan menggunakan ODBC Open Database Connectivity jadi kita buat konektivitas data dari bisa entah itu dari Access, entah itu dari Oracle, entah itu dari MySQL entah itu dari Python bahkan data tersebut bisa juga dari database server di web nah, kali ini saya akan menjelaskan hal yang sederhana ya mengambil data dari web ya, dari web dari web yang lain, yaitu seperti ini nah, ini dari web ini, lambangnya seperti ini atau bisa juga dengan dari sumber lain, dari web gitu ya kalau dari tabel rentang ini ada tabel yang kita import atau kita masukkan ke dalam Excel kemudian kita buat tabel rentang nanti akan diarahkan ke Power Query kalau Microsoft Query, ini dari apa namanya, dari aplikasi query yang ada pada akses ya yang ada pada akses gitu kalau dari umpan OData ini ini import data dari apa namanya database server yang menjadikan layanan ini gitu dan ini berbayar kalau dari ODBC karena kita membangun konektivitas gitu dari apa namanya dari komputer kita ke server yang dituju gitu kalau ini Query kosong kita bisa mulai juga dari Query kosong bisa gitu ya dari Query kosong ngatakanlah begitu ya Blank Query kemudian dari sini bisa kita apa ya kita hapus Query kosongnya oke dari sini kita bikin sumber lain web gitu ya lalu kita masukkan cari dulu datanya misalnya kita mau cari data tentang pandemi COVID-19 kita cari datanya di misalnya di Wikipedia gitu kalau kita mau cari tentang data statistik misalnya kita mau cari data tentang ortikultura ya dari tahun berapa ini ya dari tahun 2021 ortikultura tahun 2021 gitu ya oke oke tenterannya 2021 ya ini bisa juga dengan Excel begini tetapi yang ingin dipresentasikan adalah mengambil data langsung gitu ya mengambil data langsung contoh kita ambil data COVID ini kalau kita copy paste itu akan memakan waktu gimana caranya yang cepatnya caranya cepatnya begini setelah kita masuk ke web yang menyediakan data tersebut kemudian kita klik kanan linknya kita salin ya kemudian masuk ke Power Query oke ke Power Query lalu pasti atau tempel nah nanti dia akan muncul data tersebut di kotak dialog navigator untuk import data ke Power Query kenapa tidak copy langsung caranya gini kenapa gak copy langsung karena kalau kita copy seperti ini copy paste begitu data ini berubah maka data di Excel kita gak berubah gitu tapi kalau kita linkan begitu data sumbernya berubah data di Excel kita juga berubah gitu coba kita lihat dulu ya mana datanya kira-kiranya kita lihat dulu apakah data ini yang mau dilihat bukan apakah data ini nah katakanlah data ini ya data ini ya kasus sembuh berdasarkan negara oke yang Indonesia aja lah kasus tanggal penambahan sebaran kesembuhan nah ini aja nih yang ada provinsi ya oke provinsi terkonfirmasi sembuh meninggal aktif oke dikatakan satu aja kita ambil kita bisa ambil beberapa tabel sih sebenarnya gitu misalnya kita ambil yang ini nih tinggal dicentang begini aja tapi saya mau ambil satu tabel saja dulu gitu oke kemudian ya nanti kan ujungnya seperti ini nih gitu nah yang ini yang bagian atas ini ini pengen saya jadikan hidup nih oh dia ada tingkat kesembuhan tingkat kematian oke provinsi terkonfirmasi oh dia udah ada liternya ya berarti baris pertama ini ini baris pertama ya ini baris pertama ini ini pengen kita hapus ya hapus baris hapus baris teratas ya satu satu baris aja oke nanti itu terhapus oke dapatlah ini data pandemi covid ya data pandemi covid 19 indonesia nah sekarang kalau misalnya kita melihat data BPS gitu melihat data BPS kebetulan sudah bukan nih yang pengen diambil adalah data ini nih ini terkait dengan hortikultura ya andrek botong anturium bunga anjelir gerbera air batas gladiola gak ngertilah bahasanya ini tentang tanaman ayah jelas ya tanaman hortikultura nambah dari sini gitu nambah dari sini hortikultura kemudian saya pilih tabel tentang tanaman florikultura tersebut tanaman sayuran ini oke tanaman sayuran oke lalu ini kita copy klik kanan salin atau copy gitu ya kemudian klik kanan dari lebar kerja query gitu sumber lain web lalu klik kanan tempel gitu nah hanya saja kita membutuhkan koneksi internet untuk ini ya membutuhkan koneksi internet gitu nah artinya artinya karena sebetulnya kalau pekerjaan yang datanya itu berasal dari data data di web sebetulnya nggak jadi terhalang kerja dimana aja gitu nah ini ya kita ambil contoh ini nah caranya kita pilih beberapa item pilih satu soalnya kalau kalau kita langsung ambil dari sini nanti struktur datanya nggak sesuai yang kita inginkan gitu kalau gini kan udah sesuai yang kita inginkan gitu karena bentuk bentuk atau struktur kolomnya beda-beda nih ini beda ini beda ini beda sementara yang ingin kita ambil data ini gitu oke oke kemudian kita transform data atau buat data gitu nah ini namanya sayur-sayuran data sayuran PPS gitu sayuran PPS nah ada cara lain nggak oke cara ini kita tutup muat ke saya masukkan tanggungnya langsung tetapi kita hanya membuat koneksi saja gitu oke nah cara lain begini cara lain seperti ini cara lain itu dari dari luar ya dari luar gini data dari sumber lain dari web gitu jadi kita nggak perlu masuk ke editor power query-nya dulu gitu lalu copy salin nanti data tersebut juga akan kebawa ke power query gitu nanti dia nanti power query artinya kita bisa bekerja tanpa membuka editor power query dulu ya langsung dari Excel-nya masuk di tabulasi data atau kita buka dulu power query-nya itu terserah kita bagaimana cara kerja kita masing-masing gitu oke kurang lebih seperti itu nah lalu kalau kita nggak menampilkan data ini kita muat ke misalnya kita tampilkan lapor pivotable nggak usah ditambahkan ke data mulia karena disini udah ada report yang lain gitu bukan nggak bisa bisa juga gitu supaya nggak mengancamkan yang sebelumnya gitu oke nanti seperti ini nanti munculnya nih gitu nah kita tunggu beberapa saat gitu apakah ini dalam kanan konek nggak nggak dalam kanan konek ini ini nggak dalam kanan konek pada saat kita sifatnya import gitu cuma ketika data tersebut data sumbernya dari web tersebut berubah kita tinggal refresh data aja ini provinsi kita tambahkan ya yang terkonfirmasi yang sembuh oh sorry ini harusnya harusnya sorry nah ini kita cleansing dulu ini datanya nih cleansing itu apa sih cleansing itu adalah kita menyesuaikan kalau formatnya text ya kita jadikan text kalau formatnya angka kita jadikan angka gitu nah ini kan angka semua nih gitu ini ubah tipe menjadi karena ada persen-persen berarti bilangan desimal kali ya oh nggak semuanya sebentar oke bentar karena ada persen ada yang bukan persen nah ini bukan persen nih ya ubah tipe menjadi bilangan desimal jadi bilangan desimal jadi gini ya bentar ubah tipe menjadi bilangan bulat oke ini persen ubah tipe ini persen persen mana ini persentase oke ini text oke kemudian selain format data tipe data kita juga menyesuaikan penulisannya gitu misalnya misalnya gini format datanya ini ingin ditransformasi ya format datanya ingin kapitalisasikan setiap kata artinya huruf pertama dikasih huruf besar huruf berikutnya apa huruf berikutnya huruf kecil seperti ini oke jadi disamakan formatnya gitu oke setelah itu setelah itu kemudian tutup muat nah baru dimasukkan ke dalam pivot gitu sehingga terkonfirmasi sembuh meninggal aktif dan seterusnya itu yang dia merupakan apa merupakan nilai gitu bukan level gitu dia akan masuk ke dalam nilai gitu kalau tadi kan gak nah kayak begini nih sembuh meninggal aktif kasus tingkat kesembuhan tingkat kematian oke nanti jadi seperti ini gitu nah yang ini dia kan persen nih persen 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 nah ini jadi gini ya kan kasih dua di belakang komat dua digit di belakang komat oke kemudian ini kita hapus nih jumlah dari ini kontrol C kontrol F kontrol V ganti spasi ganti semua sehingga tidak ada muncul jumlah-jumlah lagi gitu nah sekarang pertanyaannya kita ini mau menampilkan data ini dalam bentuk peta tanya peta tanya peta gitu bukan tanya peta gimana caranya data-data tersebut tampil dalam bentuk peta oke caranya adalah kalau pivot disini kan ada insert ada peta nih bukan peta ini yang kita gunakan kalau peta ini ada tekniknya lagi berbeda tapi kita menggunakan peta 3D dibuka peta 3D oke bukan nih peta 3D oke peta 3D ini dia menggunakan koneksi internet nah ini udah ada tapi untuk data sebelumnya ini data yang data disini sebelumnya oke lalu tambah gitu tambah tambah nah begini nih lalu-lalu yang kita butuhkan adalah bukan yang ini bukan yang ini kan ada di padrk gitu kan olipun bukan bukan ini nah bukannya ini yang kita butuhkan ya nah lalu yang mana ini belum belum masuk ke dalam model data kok gak muncul disini tabel tersebut nah karena ini belum dimasukkan ke dalam model data caranya gimana untuk masukkan ke dalam model data oke caranya begini ini data query kan data pandemik nih ini memuat ke ya kan hanya membuat koneksi tambahkan ke model data oke tambahkan ke model data nanti setelah tambahkan ke model data baru bisa wujud di peta 3D gitu nah oke tunggu beberapa saat gitu oke nah sudah ya sudah logikanya dia harus masuk ke power pivot logikanya tetapi kita gak perlu ke power pivot lagi nih sekarang ini hanya untuk menunjukkan dia harus masuk sini ya dimasukin data pandemik covid-19 bisa gitu oke nah kemudian 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 adalah kita buat yang namanya pivot membuat ke laporan pivot table oke apakah ini mengubah relasi terhadap diagram diagram relasi enggak dong relasi itu kelasan kita yang menghubungkan kalau kita gak hubungkan dia gak akan terkoneksi antara satu table dengan teman yang lain gitu gitu kita tunggu ya gitu nah muncul data pandemi data pandemi nah ini provinsi nah ini baru ini terkonfirmasi sembuh aduh lamanya oke aktif kasus tingkat kesembuhan tingkat kematian oke 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 nah ini ctrl f ganti semua oke lalu kita sesuaikan yang angka-angka nah ini kan udah nah ini jadikan persentase gitu oke ini biar gak terlalu besar bentuk kolomnya kita naikkan ke atas gitu biar rapih kita giniin gitu oke nah sekarang kita akan membuat tabung-abungkan 3D di peta 3D peta yang ini adalah peta dari yang sebelumnya nah inilah yang kita buka gitu oke yang kedua yang tadi kita buat nah tapi ini dasarnya bukan dari DIPA bukan dari DRK bukan dari kontrak ya bukan dari Rilbun nah dasarnya dari sini nih data pandemi covid nah bidang lokasinya itu biasanya kita pakai provinsi gitu bidang lokasinya adalah provinsi lalu karena di provinsi pasti dia bukan apa bukan distrik kalau distrik bagian dari provinsi nah berarti disini ada bagian ke provinsi lalu tinggi ini tinggi ini adalah kita mau masukin nilai nilai apa nilai seluruh nilai yang sembuh apa yang kita munculkan nih kalau yang ingin kita munculkan adalah nilai yang sembuh kaya sembuh gitu eh tetapi kategorinya kategorinya ke provinsi kita masukin jadi nanti keseluruhannya itu berdasarkan provinsi nanti nanti itu dia akan nah ini kita pengen jadi pentanya ini menjadi peta datar ya biar enak dilihat jadi seperti ini nantinya tuh di Indonesia biar biar enak jadi nanti muncul begini oh Jakarta segini yang sembuh di mana nih Lampung segini yang sembuh terus di Mungkulu segini yang sembuh lalu muncul satu pertanyaan pertanyaan berikutnya adalah gimana sih caranya supaya kita bisa memunculkan bukan hanya yang sembuh tetapi juga kita memunculkan apa namanya memunculkan juga data-data lainnya data yang sakit data yang terjangkit masuk di opsi laporan masuk di kustomisasi data gitu jadi tambahkan disini yang sembuh sekian lalu yang meninggal yang meninggal meninggal sekian gitu terus yang sakit yang sakit apa keseluruhan kasus ya kasusnya sekian kan gitu ya terus ada lagi yang jangan yang sakit yang terkonfirmasi kali ya oh yang terkonfirmasi oke jangan yang apa ya jangan kasus ya ini kita hapus oke jadi tiga ini yang ingin kita tampilkan nanti dimuncul disini nih tuh semuanya sekian nih yakarta gitu meninggalnya sekian penyala yang terkonfirmasi 1.250.000 bahasa lebih banyak nih berapa persen yang sembuh kan gitu nanti kita lihat disini nih dengan cara diputar-putar gitu diputar-putar gitu gak pake dijelatin ya tuh datang selesai selatan Papua tuh ya kan oke demikian kurang lebih gitu semoga menjadi manfaat berikutnya saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati